Desainer batik Indonesia gelar fashion show di Kucing, Sarawak. Warga Malaysia antusias mendatangi stand batik saat pagelaran fashion show Batik Antar Negara. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kucing, Sarawak. Fasilitasi pergelaran fashion show batik antara negara yang diikuti desainer dari Jakarta, Kalbar, dan Malaysia. Desainer Kalbar Melati Burlian mengakui, batik khas Kalbar yang dikenalkan kepada warga Malaysia merupakan desain terbaru yang mengambungkan Ursul Melayu dan Dayak. Diakui Melati Burlian, budaya Sarawak Malaysia dan Kalbar khususnya tidak jauh berbeda karena itu desain motif Dayak dan Melayu yang ditampilkan saat fashion show menyita perhatian warga Malaysia. Kita akan menampilkan beberapa karya, beberapa desain terbaru dari Melati Burlian tentunya yang mengangkat tentang rasa kebudayaan dan rasa toleransi antara dua suku, yaitu suku Melayu dan suku Dayak tentunya. Kenapa kita memunculkan itu? Karena negara Malaysia ini adalah negara tetangga yang serumpun tentunya, adat budayanya agak ada persamaan. Dan ini merupakan daya tarik tersendiri untuk Melati Burlian dengan desain yang elegan dan tentunya nyaman digunakan dan motifnya yang modern kita padukan dengan budaya yang ada. Desainer batik Kalbar Melati Burlian mengatakan, peminat batik di Malaysia cukup banyak. Warga Malaysia juga antusias mendatangi stand pameran saat kegiatan fashion show. Melalui fashion show dikenalkan berbagai jenis konsep batik terbarukan. Batik ini dia punya kualiti yang itu bagus. Nah itu one up banyak jenis. Dia punya banyak tradisi punya itu patik punya tarik Indonesia punya. Oleh sebab itu saya selalu pakai itu patik Indonesia. Warga Malaysia Dato' Thomas Tain mengakui, jenis batik dari Indonesia berbeda dengan Malaysia. Baik dari segi motif dan bahan, selain itu batik Indonesia penuh dengan warna.